Halo Sobat Sehat, ketemu lagi di channel Masyarakat Sehat Jangan lupa subscribe, share, dan aktifkan notifikasi yang bergambar lonceng Agar dapat mengetahui video-video baru dari channel ini Ada yang tahu soal cupang? Gak usah soal polos, mungkin sebagian dari kamu udah pada tahu tentang setelah dalam bercinta ini Dan gak pura-pura gak tahu Cupang ini adalah teknik cuman yang dilakukan bukan bibir dengan bibir Melainkan bibir dengan bagian tubuh lain dari pasangan kita Cupang ini biasanya dilakukan bagi mereka yang telah bersuami istri Seenggaknya sudah resmi dan sah untuk membangun sebuah baktera rumah tangga Tapi beberapa hari terakhir, tersiar sebuah kasus kematian yang terjadi akibat cupang di leher Wah, ternyata bahaya juga ya Nah, kali ini masyarakat sehat akan ungkap kasus kematian dan apa itu cupang lebih dalam berikut ulasannya Selain bikin malu, cupang bisa mengakibatkan kematian Ketahuilah, hal ini biar kamu gak asal sosor Julio Masius Gonzales Remaja asal Meksiko tewas setelah mendapatkan cupang dari kekasihnya Begini deh, akibat menjalani hubungan tanpa setuh orang tua Desun mengembarkan bahwa Julio Masius Gonzales meninggal dunia akibat mengalami stroke iskemik Pihak rumah sakit menyebutkan bahwa kematian Julio dipicu oleh bekas cupang di lehernya Sebelumnya, orang tua Julio sudah melarang anaknya untuk tidak menjalani hubungan dengan ceweknya Yang bersia jauh lebih tua daripada Julio Tapi mereka tetap menjalani hubungan semarah yang berakhir pada ketiadaan Jangan sekali mengabaikan larangan dari orang tua Sebab mereka lah yang lebih tahu baik buruknya bagi anak-anaknya Sebelumnya, di Selandia baru juga pernah terjadi hal serupa Untungnya, Mayori hanya mengalami kelumpuhan akibat cupang di lehernya Sebelum kematian Julio, ada juga kasus serupa yang terjadi pada wanita di Selandia baru Awalnya, dokter gak bisa menemukan penyebab kelumpuhannya Lalu, bekas cupang itu menjawab semuanya Mario lumpuh akibat gumpalan darah di pembuluh darah besar atau arteri Hal ini menyebabkan pembekuan darah dan menghambat sirkulasi darah dan oksigen ke otak Nah, hal ini yang terjadi pembekuan terjadinya stroke Sebelum kamu memutuskan menandai pacarmu dengan tanda cinta Pahami dulu apa itu cupang Jangan asal nandain Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Cupang berarti tanda merah bekas gigitan atau cubitan pada tubuh Sementara, menurut ahli percintaan Cupang merupakan teknik ciuman yang dilakukan dengan cara menghisap bagian tubuh tertentu hingga menimbulkan bekas merah Sesuai perkembangannya, cupang atau yang disebut gigitan cinta etni merupakan tanda nafsu yang kian meningkat Kalau pasanganmu melakukan cupang padamu Itu berarti hubunganmu udah bukan karena cinta semata Tapi, juga karena sudah nafsu Kenapa cupang bisa berwarna merah? Ya, karena isapan atau ciuman agresif itu membuat aliran darah tersumbat di bawah permukaan kulit Sehingga, isapan itu bermanah merah menjadi ungu atau coklat gelap Dan, gak sebentar waktu itu menghilangkan bekas cupang ini Perlu diketahui, cupang ini ternyata bukan cara terbaik untuk membuatkan jalan asmara yang gian bergairah Ketika pasanganmu enggan menerima cupang darimu Tapi, kamu tetap memaksa, hal itu akan berakhir buruk Selain itu, bekas cupang juga bisa memberikan rasa malu Apalagi kalau sampai ketahuan teman, dosen, si bos, atau bahkan orang tuanya Nah, sebelum kamu mau mencupangnya, ada baiknya kamu menanyakan dulu Apakah dia mau atau enggak? Jangan asal sosor Nah, sudah paham kan? Itulah akibat kalau kamu terlalu mengikuti dan menganggapi perkembangan zaman yang serba modern ini Dengan salah kaprah Kalau budaya di luar negeri seperti itu Dalam berpacaran, ada baiknya kamu gak menerapkannya dalam kehidupanmu yang lebih berbudaya ketimuran Kalau mau pacaran, ya yang sehat Kecule, kamu udah nikah Bebas buat ngapain aja sama suami istri Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel masyarakat sehat ini Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton